Intro Rasulullah s.a.w menikahi Aisyah r.a atas perintah Allah s.w.t pasca meninggalnya mendiang Sayyidah Khadijah r.a ketika Aisyah masih anak-anak yang berusia 6 tahun pada saat yang sama Rasulullah s.a.w menikahi Sayyidah binti Zuma'ah r.a tetapi ia hanya memboyong Sayyidah dan tinggal bersamanya selama 3 tahun setelah itu Nabi baru memboyong Aisyah r.a ketika telah berusia 9 tahun Rasulullah s.a.w memboyong Aisyah r.a pada bulan syawal tahun ke-2 Hijriah sesudah perang badar tentang hari pernikahannya Aisyah r.a menggambarkan sebagai berikut Rasulullah mendatangi rumah kami lalu berkumpulah sejumlah laki-laki dan wanita ansur selanjutnya ibuku mendekatiku saat aku sedang memanjat di antara dua pelepah kurma ibu menurunkanku lalu merapikan rambutku dan mengusap wajahku dengan sedikit air setelah itu ibu bergegas menuntunku pulang ke rumah dan ketika sampai di pintu ibu menghentikanku hingga napasku terengah-engah selanjutnya ibu mengajakku masuk sementara Rasulullah s.a.w sedang duduk ibu mendudukanku di pangkuannya sambil berkata mereka adalah keluargamu semoga Allah memberkahimu dengan mereka dan semoga dia memberkahi mereka karenamu Sayyidah Aisyah adalah pengantin wanita yang manis tubuhnya langsing kedua matanya lebar rambutnya ikal dan wajahnya bersinar kemerah-merahan kini Aisyah telah berpindah ke rumah barunya rumah itu hanyalah sebuah kamar di antara beberapa kamar yang dibangun mengelilingi masjid dan terbuat dari bata dan batang kurma di dalam rumah ini diletakkan satu alas tidur dari kulit kayu tidak ada yang membatasi antara alas tidur ini dan tanah selain tikar dan pada daun pintunya diberikan tabir yang terbuat dari serabut Orientalis Bodli mengatakan sejak Aisyah r.a menginjakan kaki di rumah Muhammad s.a.w semua merasakan keberadaannya jika ada seorang gadis yang mengetahui apa yang sedang dihadapi ia adalah Aisyah binti Abu Bakar r.a Aisyah telah membangun kepribadian sejak hari pertama ketika ia memasuki rumah Rasulullah s.a.w yang melingui masjid itu di dalam kamar sederhana itu di tengah kehidupan rumah tangga nabi Sayyidah Aisyah tumbuh menjadi guru bagi setiap wanita di seluruh dunia dan sepanjang sejarah Aisyah r.a menjadi istri terbaik yang selalu menghibur suami memberikan kebahagiaan dan menghilangkan beban yang beliau alami di luar rumah akibat bergumalan dengan kehidupan dan berda'wah di jalan Allah s.w.t Aisyah menjadi istri yang terbaik memiliki tangan maupun hati yang mulia Aisyah r.a mampu bersabar bersama Rasulullah s.a.w dalam menghadapi kemiskinan dan kelaparan hingga pernah melewati berhari-hari tanpa ada apa di rumah Rasulullah untuk sekedar memasak roti ataupun sesuatu yang bisa dimasak mereka berdua hanya hidup dengan makan kurma dan air ketika kemuslimin mengalami kehidupan yang makmur suatu hari Aisyah dihadiahi seribu dirham oleh Muawiyah saat itu Aisyah r.a sedang berpuasa dan tidak memiliki apapun untuk berbuka Aisyah r.a pun menerima dirham-dirham itu lalu membagikan seluruhnya kepada para fakir miskin karena itu budak Aisyah r.a bertanya tidakkah engkau menggunakan satu dirham saja untuk membeli daging guna burbuka nanti Aisyah menjawab andai engkau mengingatkanku tadi pastilah aku melakukannya Aisyah r.a tidak pernah tertekan oleh kemiskinan dan tidak pula kegirangan oleh kekayaan ia mampu menjaga kehormatan diri hingga dunia menjadi remeh baginya Aisyah r.a tidak memenghiraukan kedatangan maupun kepergian dunia demikianlah Aisyah r.a menjadi wanita yang sangat mementingkan waktu untuk mendengar dari Rasulullah hingga ia berhasil menguasai ilmu dan balagah yang membuatnya layak menjadi guru para laki-laki serta menjadi rujukan bagi mereka dalam bidang hadis sunnah dan fikih dalam hal ini Az-Zuhri mengatakan andekan ilmu Aisyah dibandingkan dengan ilmu seluruh wanita pastilah ilmu Aisyah r.a lebih tinggi Hisham Ibnu Urwah meriwayatkan dari ayahnya ia berkata aku pernah bersahabat dengan Aisyah r.a aku tidak pernah memilihat seorang pun yang lebih memahami suatu ayat yang turun suatu keajaiban suatu sunnah atau sebuah syair tidak pula ada yang lebih kuat dalam meriwayatkannya atau suatu hari yang berjalan di kalangan bangsa Arab nasab tentang hukum maupun kedokteran dibandingkan dengan Aisyah r.a selanjutnya aku bertanya kepadanya wahai bibi dari manakah engkau memahami perihal kedokteran Aisyah r.a menjawab aku pernah sakit lalu Nabi menjelaskan sesuatu kepadaku kemudian ada orang yang sakit lalu Nabi menjelaskan sesuatu kepadanya aku mendengar orang saling mengabarkan satu sama lain dan aku menghafalnya demikian dikutip dari buku biografi 39 tokoh wanita pengukir sejarah Islam kisah perjalanan hidup para wanita mulia yang berperan penting dalam kehidupan dan perjuangan dakwah Rasulullah s.a.w. Dr. Bassem Muhammad Hamami halaman 45-49 Wallahu'alam Terima kasih telah menonton!